Hai Nah ya jelas banget nah kan bener ke fiturnya itu udah persis banget guys aku udah di survival dan ya aku lagi duit sama creeper gitu guys yo Halo temen-temen welcome back to my channel atas channel temen-temen dan ya guys jadi video kali ini aku bakal coba bikin konten yang seperti biasanya itu ya kita menunggu aku abis mcps aku review tekstur ataupun Eden Nah jadi video kali ini kita bakal coba nge-review add-on yang mungkin keren banget dah ya Oke jadi video kali ini aku bakal coba bikin konten mereview add-on yang 99% bakal merubah kalian menjadi mobs yang ada di Minecraft ya aku menjaminnya adalah 99% bakal mirip sama mobs Oke mungkin depan lama kita bakal coba aja langsung masuk ke videonya ya guys ya oke seperti biasa semangat video ini jangan lupa di like video ini manisir ke teman-teman kalian semua jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah ya guys ya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan film dari kuliahnya Oke guys kita bakal coba aja langsung masuk ke videonya and let's go cus Oke kita bakal coba aja langsung ya guys ya di sini nah jadi Eden kali ini itu namanya adalah more Eden ya guys oke sini aku bakal coba aja baca cenglognya karena dia ini ada cenglognya guys ya Nah jadi sini Eden ini menambah kemampuan untuk bertransformasi menjadi monster lain nah anda bisa berubah menjadi yang pertama disini aku bakal coba aja baca guys karena banyak banget sini ada zombie ada haks zombie pigment Drowner Enderman Skeleton indicator evoker dan pillager ya mungkin jadi beberapa diantaranya itu dia guys ya jadi sebagiannya itu ada yang enggak ada seperti kayak kuda belum ada mungkin bakal ditambahin cuy Oke disini juga katanya itu itu di Eden ini itu pertama dia udah nambahin ayam pillager vindicatory ledger evoker memperbaiki animasi berjalan dan masih ada bug mungkin di bagian skin jadi ya kalau usahakan kalian tuh gunakan skin pack biar kagak error seperti ya seperti itu guys ya kita bakal coba aja langsung mencoba disini ya guys ya Oke di selanjutnya sini adalah mobs yang attack ya ini artinya mobs yang ngetek kita guys ya jadi kita bakal coba buka sini nah ini beberapa diantaranya spawn zombie cuy Oke jadi di sini aku bakal coba sebelum itu kita aku bakal coba ngajarin kalian gimana cara bikin craftingnya guys ya kita ambil crafting table di sini kita harus membuatnya dulu guys ya jadi nggak langsung berubah jadi mobs mobsnya gitu guys kita harus punya bahan craftingnya ya bahan-bahannya kita harus mempunyai item ya guys ya Nah item yang pertama itu adalah bernama identity absorber ya untuk resepnya itu seperti ini guys kalau kalian main mode di kreatif kalian langsung aja ke menitori klik di bagian nature nah udah ada ya identity absorber nah seperti itu di bagian item itu ada yang namanya top player totem ntar gua bakal jelasin apa gunanya dua item ini guys Oke untuk berubahnya kita harus membutuhkan yang namanya yang tadi guys ya Nah ini dia identity absorber jadi kita bakal coba ambil aja beberapa bahannya yang pertama adalah iron iron kemudian gold dan diamond cuy kemudian yang terakhir adalah ini ya ender pearl kita bakal coba aja langsung crafting untuk cara craftingnya simple banget keselan lihat aja seperti caranya seperti ini lander bagian bawah ini kemudian kalian bagi dua seperti ini bagian sini kita kasih satu seperti ini dan bam ya kita udah dapat dia namanya identity absorber cuy oke lanjut sekarang kita bakal coba ngecrafting yang satunya lagi player totem itu ya guys ya untuk player totem ini kita membutuhkan yaitu ini guys yang gold ya gold 123 seperti ini ya bebas ya oke guys ya seperti itu kemudian sini kita menggunakan ini ke solsan Oke untuk solsan kemudian dan ya bahannya tinggal cari aja stik guys kini dan stick bem oke jadi player totem jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan itemnya guys ntar aku bakal jelasin ya dan sini aku bakal coba ubah kamera aja guys ya kita ubah kamera biar lebih jelas kita bakal coba spawn spawn zombie sini ya kalau ya nggak segini kan ya pasti bakal kena azab kebakar jadi kita bakal coba aja kasih atap bagian sini dulu Oke ke sini atamnya udah jadi kita bakal coba nge-spon apakah semoga tegak kebakar Oke kagak kebakar ya saya kita bakal coba aja langsung disini ya guys ya kita simpan dulu dan kita ubah kamera biar penampilannya lebih jelas gitu guys kita bakal coba ubah kamera dulu ya Oke kita udah jadi ubahin kamera nih guys aja disini aku bakal coba nge-review mungkin sebahagiannya aja karena itu terlalu banyak tuh ya kalian coba aja sendiri guys ya kita bakal coba aja langsung pegang identity absorber dan sini aku bakal baca yang namanya fitur yang udah ditambahkan di Eden ini jadi memang persis 99% dan bakal merubah kalian seperti mobs yang ada di Minecraft guys Oke kita bakal coba aja langsung sini dan ya langsung ada tulisan morphs ini udah nah ya 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 jelas banget disini kan matahari gitu ya udah aku bilang nih fiturnya seperti ini sama guys ya Nah ini kita jadi sepuluh penyi-zombie bos zombie kena asam ya bisa nah jadi untuk fitur zombie sini aku bakal coba tampilin cekloknya juga disini guys ya mungkin aku bakal tampilin tapi mungkin aku bakal baca aja dah oke Nah untuk fitur zombie itu biasanya tuh diabaikan oleh monster lain jadi kalian bisa langsung aja ke survival level cobain disini dah dia tuh kagak bakal ngetek kita yang namanya zombie ini nah ini si zombie ini agak bakal ngetek kalian dia udah anggap jadi temen asalkan kan enggak mukul dia cek kurang lebih seperti itu kemudian itu diserang oleh golem mesti jadi nanti saat kalian golem gitu ya guys jaga fileg itu kalau kalian dekat-dekat kalian bakal ya di attack sama dia gitu kurang lebih seperti itu kemudian ada fitur sama seperti zombie terbakar di siang hari dan membunuh seseorang penduduk desa menyebabkan zombifikasi ya jadi kita bakal coba di sini ya saya katanya itu kita bisa merubah yang namanya villager menjadi zombie cuy kita bakal coba ambil dulu saya bakal coba hit dia terbakar coba lihat sini kesat depan ini aku bahkan merah nah kan bener guys fiturnya tuh udah persis banget guys jadi kalau menu survival itu kan bakal terbakar ya diserang sama Iron golem gitu ya kurang lebih sih memang sumpahnya dan mirip banget sama yang fitur aslinya sih Nah untuk merubah kembali kita menjadi seorang manusia jadi sekitar kembali kalian bisa langsung aja pegang yang namanya ini BAM player totem dan otomatis kalian bakal jadi manusia kembali cuy kurang lebih seperti itu oke lanjut sini aku bakal coba ambil sebahagiaan aja ya guys ya karena ini udah terlalu banyak sih oke sini ada Spon House itu sama juga untuk hooks mungkin lain se-translate aja ya guys yang untuk fitur-fiturnya itu memang persis sama seperti yang ada mobs yang dari Minecraft itu oke sini aku bakal coba yang namanya drone guys aku melihat fiturnya di drone ini ya kita bakal coba nge-spon dia di sini drone not Ben oke pas banget kita bakal coba more Ben nah disini terjadi eh ini gas drone ya bakal coba masuk ke dalam air jadi katanya tuh fiturnya ini biasa diabaikan oleh monster sama diserang oleh iron golem kemudian terbakar siang hari eh dapat seorang mengunduh pendesa menyebabkan zombie kasih sama kerusakan serangan 1,5 untuk darahnya guys ya kemudian tarik napas dalam air berenang cepat Oke jadi kita bisa bernapas di dalam air sih Nah jadi dia kalau main survival gusuh pernah cepet banget jik Wah gila sini fiturnya memang udah persis ya jadi kalian langsung aja cobain di survival ntar itu fiturnya kita bakal sama guys Oke kita bakal pegang ini tayar totem dan kita bakal berubah jadi manusia kembali gitu ya Oke lanjut kita bakal coba ambil lagi disini yang mungkin menarik-menarik aja guys kenapa dantara itu udah Wah gila sih mirip ya Oke disini ada Enderman guys kita bakal coba nge-spon dengan Enderman sini semoga dia kabur Oke Enderman Oh shit ya ya dia lari-lari pot Tunggu eh nah kita udah berubah ya jadi Enderman cuy Wow kaki kita jadi panjang juga kita coba ubah kamera guys biar kelihatan ya guys ya guys kita udah jadi Enderman cuyak tangannya panjang dan untuk fitur Enderman ini yang menarik guys itu ya sama dia bakal kita saat berubah jadi dia ya diabaikan oleh monster dianggap ya temen yang itu bisa diserang oleh golem besi hidup 20-20 hatinya gitu darahnya gitu kemudian disini juga ada dibilang kerusakan serangan 3,5 persennya lebih tinggi tinggi saat tiga blok dia tidak sama lewati pintu Oke kita bakal coba disini ya guys ya Nah katanya itu dia saya kagak bakal bisa yang namanya lewati pintu kalau Eden biasa yang lainnya itu kan dia kayak tembus gitu tapi yang ini sumpah real banget sih kalian nih aku bisa lewati aku bisa lewati waduh waduh gila sih geja jadi kurang lebih seperti itu guys Nah aku udah bilang ke-10 persen Eden ini bakal merubahkan menjadi mob kita bakal pengen ini dan ya kita udah jadi seperti semula cuy Oke kita bakal coba aja lagi lihat disini cuy ya Oke guys nanya sini kita bakal coba ambil yang di timops yang fan liam mohonnya yang baik gitu guys ya kita bakal coba aja sore banget kalau aku reviewnya agak sedikit berbeda gini karena ya guys ya ada problem sedikit untuk perubahan kamera ini agak sedikit error di HP aku jadi harus aku gini ya guys yang reviewnya semoga aja kalian paham ya guys ya Oke kita bakal coba aja ambil yang creeper ya ini kalian bisa gunakan untuk menakutkan mengakuti temen aja ya kalian tuh jadi creeper guys kebayang lo kalian bisa jadi creeper boss dan ini kalau di survival ya guys ya itu kalian bakal sumpah bakal dicuekin kita bakal coba ya guys ya guys guys kalian lihat ini ya aku udah di survival dan ya aku lagi duit sama creeper gitu nah kalau jalan jalan gini lihat kiri lihat kanan gitu ya guys ya kalian tuh bisa nge-prank teman kalian dengan menggunakan creeper ini guys keren-keren gitu ya tapi jangan berubah di depan ya tewas kita bosnya nah jadi fiturnya itu memang aku udah bilang berapa kali 99% bakal merubah kalian jadi mob seperti mobs yang ada di Minecraft ya seperti itu guys Oke kita bakal coba aku baca guys ya di bagian apa ini creeper ya bisa bagian creeper itu biasanya diabaikan monster untuk fitur-fitur yang lainnya untuk meledak mungkin belum bisa guys ya kita baru aja semoga dibikin ya dan ia bisa lewati pintu ya seperti ya normal guys cuman ini creepernya bisa buka pintu gitu guys ya oke yang gue bilang tadi kalau mobs ya yang yang attack ini ya persis banget guys mungkin beberapa fiturnya belum ada nanti kalian di website bisa translate sendiri guys kita bakal coba berubah lagi nah udah berubah masih oke Sinta bakal coba nge-spawn nama spawn chicken ini mobs yang friendly kita bakal coba morph dulu guys nah udah gitu ya nah nah fitur ini katanya itu bisa ini guys apa tuh bertelur ya kok nggak tahu gimana cara bertelur yang chicken itu biasanya diabaikan oleh monster hidupnya cuman darahnya cuman dua jadi kalau bisa lompat bagi ketinggian ya bakal mati guys kemudian lebih pendek dari satu blok ya udah jelas dan dia itu bisa bertelur guys jadi kalau lebih seperti itu dan ya kalian bisa nyamar gitu ya nge-prank temen kalian gitu buat kalian suka-suka nge-prank temen kalian di Minecraft guys cobain Eden ini guys oke lanjut kita bakal coba di sini ada spawn cow dan kita bakal coba berubah dulu BEM ya fiturnya sama kalian bakal diabaikan oleh monster monster yang lainnya yang jahat-jahat gitu ya kalian bakal dicuekin guys oke untuk cow itu darahnya lima guys dan untuk fiturnya cuma dua diabaikan monster ya gini doang ya kalian nggak bakal bisa makan jalan-jalan itu cuman jalan-jalan itu ya mau Oke jadi kita bakal coba yang terakhir ya guys ya di sini aku bakal coba yang Iron Golem ya kita bakal coba aja review nih aku reviewnya sekilas aja guys ya kita bakal coba taruh sini dan jadilah Iron Golem sih oke di sini kita bakal coba aja langsung berubah menjadi Iron Golem kita ganti kamera dulu guys ya guys kita bisa langsung aja pegangnya nama Identity Absorber kita bakal coba more nah jadi pahaknya dong dipegang gitu ya Wow gila sih jalannya seperti ini guys ya kalau jalan lambat gimana Oh kalau bisa sneaky atau jongkok gitu ya guys ya Nah itu persis banget guys kalian kiri lihat kanan ngeprank temen gitu ya Nah untuk fitur kiri yang Iron Golem itu hidupnya lebih banyak sinar dari kelima 100 gitu guys kurang lebih kemudian kerusakan serangan bervariasi antara 7-21 Oh jadi dia ngetek itu random guys ya tapi demikinya lebih tinggi resisten knockback ya udah pasti darahnya lebih banyak gitu guys ya penampilnya ya kuat guys kemudian ada tiga blok tingginya dan ya itu dia sama seperti yang Enderman tadi kalau bisa lewatin yang namanya ya lebih dari tiga blok ini guys kayak persis mir banget guys kurang lebih seperti itu itu otomatis kalau kalian jadi survival kalian bakal di attack yang namanya sama zombie-zombie ini guys ya kurang lebih seperti itu Oke kita bakal coba aja langsung berubah lagi jadi manusia dan seperti ini Nah itu dia guys Oke mah oke guys nah ya mungkin segini untuk video kali temen thank you banget buat kalian nonton video ini sampai habis aku ucapin termaksi banyak walaupun dalam penyampaian mungkin kalian agak ngebosenin ya guys kurang lebih seperti itu untuk cara instalasinya pastikan kalian kalian berada di mcp beta ya biar nggak error gitu tapi aku udah coba di official itu bisa juga guys oke kemudian aktifkan experimental gameplay itu kan ada tiga sekarang ya guys ya itu gratifin semua kemudian disini kalau bisa kalian pakai skin pack biar nggak error saat berubah menjadi semula biasa pakai player totem ini seperti itu oke untuk downloadnya sini aku saranin sama kalian kalau mau download yang terpisah antara resource pack dan behavior pack kalian bisa downloadin satu-satu yaitu di tingkah laku ya kalau kalian ubah ke Indonesia tinggal aku dan sumber daya tapi kalau mau langsung ya langsung aja klik di tulisan tambahan itu oke ini versi Minecraftnya yang didukung 1 14 dan 1 16 Oh mungkin udah ada update yang di versi sebelumnya tadi ya guys ya Oke guys jadi kurang lebih seperti di Edennya dan cocok banget buat untuk kalian nge-prank teman kalian oke thank you banget waktu ini teman-teman aku ucapin masih banyak atau support kalian yang begitu luar biasa ini dan ya mungkin di video kali ini jika kalian suka pada video ini jangan lupa tinggalkan like share ke teman-teman kalian semua agar mereka juga tahu dan lebih penting adalah subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Cuy agar kalian tidak ketinggalan video ini kulitnya Oke guys mungkin segini dulu kali ini akhirnya sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati